Pahan tabungamu diblokir sejumlah 671. Jadi bulan, tahu-tahu dikabari tanggal 10 Oktober dari kantor bank mandiri itu, Pak. Pahan tabungamu diblokir sejumlah 671. Oh, apa iya, Pak? Ya, oh iya, nanti kalau kamu saya coba, nanti kalau uangnya sudah sampai itu bisa diambil atau enggak. Ternyata enggak bisa. Setelah enggak bisa, saya ke kantor Pacek menyerahkan NBW sama surat itu. Disuruh membawa kembali NBW sama surat, nanti musyawarah. Nanti ngabari sama Mas Tawar. Setelah satu minggu ngabari sama Mas Tawar, aturannya enggak bisa diubah, ya seperti itu. Setelah itu menyerahkan NBW sama surat itu, saya satu minggu lagi, saya mau try yang usaha sapi dagang susu. Karena saya enggak mampu. Kebingungan, dagang saja sudah, apa itu, urusannya sudah berat, ditambahkan Pacek yang enggak pernah selesai, tapi saya bingung. Daripada berat semua, lebih baik saya menyerah. Pak, untuk pemblokiran itu tanggal berapa, Pak? Tanggal 4, 4 Oktober. 2024? 2024. Terus sekarang permasalahannya seperti apa, Pak? Saya diminta dari kantor pertenakan supaya tetap menerima susu. Jadi saya diminta dari kantor pertenakan tetap menjaga pertenak supaya tidak terjadi masalah. Jadi tetap susunya bisa dijual. Jadi saya sanggupi, kalau bisa menyelesaikan, bisa membantu menyelesaikan ini, saya sanggup, kalau tidak ya saya hibur. Pak, ada berapa peternak, Pak, yang berjualan di sini, Pak? 1.300 peternak. Dari mana saja, Pak? Dari 6 kecamatan. Kecamatan Jatinom, Taman Sari, Nusuk, Cepogo, Ambel, dan Mojosong. Selanjutnya di Setarga? Ke tempat saya, ke tempat saya, lalu ke Indulatu, sama Simori. Berarti itu setiap hari ya, Pak? Setiap, hampir setiap hari. Iya, setiap hari lah. Pagi dan sore. Anu setorannya dari pertenak. Kalau ke pabrik kan tiap hari satu tenggi. selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati